Asli enakun pisan guys Ah beneran enakun Sampur asun dulur Ketemu lagi patah panggilan di channelnya Kang Kali ini saya mau Sedikit Ada sedikit trik katanya Dari temen saya Saya juga baru dapet ilmunya Tentang perkarburatoran Jadi temen saya ini Ngasih ilmu Ngasih saran Kalau karbu PE Ataupun karbu aftermarket Kalau mau enak Lubang Lubangnya kita gedein Misalkan lubang air strike Kita gedein Terus lubang bypass Yang ini Yang ini Kita tunjuk Nah lubang bypass yang ini Kita gedein juga Nah sama buat PE8 Dia ini kan yang superflow Sama PE28 biasa pun Sama ini PE28 biasa Kita gedein air strike nya Yang ini Terus kita gedein Terus kita gedein Coba lubang bypass nya Yang ini Nah Karena saya mau Ini dipasang di 2 tak Yang memang pasang di sireni Ini di ninja Kalau ini saya mau pasang di tigre Nah ada perbedaan nih Katanya Kalau untuk 2 tak Gedeinnya si lubang air strike nya Ini sama bypass nya Jangan terlalu besar Dia ngasih ukurannya itu Kalau buat 2 tak Katanya itu tuh Ukurannya 1 mili Sampai 1,2 mili Itu udah Udah enak Katanya buat 2 tak Nah kalau buat 4 tak Katanya itu tuh Enaknya tuh minimal 1,3 Sampai 1,5 Enak itu ya Yang kasih gitu ya 1,3 lah ya Minimal gitu kan Nah sekarang Saya mau gedein dulu nih Yang punya si Reni Yang CPO Saya punya alatnya lah Mini drill guys Murah lah belilah Cuman berapa puluh ribu gitu Jadi Si Ininya tuh Apa Mata bonnet tuh Ada ukurannya Saya mau gedeinnya Pake yang ukuran 1 mili Oke kita Cobain gitu Kita gedein Yang CPO ini Kita bongkar dulu ya Oke Oke basu Udah dibongkar semua Mejet pelajet Udah dilepasin Tinggal kita pake Yang ukuran 1 mili Yang kedua nih Aduh Meluar kenah ya sih Pake naun ya Oke Pake yang ukuran 1 mili ya Kita Pake yang minimalnya Aja dulu 1 mili Buat Air strike Sama Lubang bypass Air strike Air strike Kalau gak salah Namanya saya lupa Pasang dulu Di mini drillnya Temen saya sih Nyaranin yaudah Pake ini aja Katanya bekas Kawat pair Tapi kan Ukurannya Gak Gak pas Nah jadi caranya Itu nih Ini si Apa Matabornya Kita masukin Wih Jero guys Kita Coba Cek dulu ya Masuk Gak Sampai Oh Ininya Lupa Belum dilepas Guys Nah itu Jadi lubang Air strike Itu langsung Ke main jet Lubang main jet Jadi kita Masukin Sampai tembus Pelan-pelan Aja Pelan-pelan Wih Tembus guys Aduh Gak kelihatan Wih di kamera Tembus guys Udah tembus Bentar Kita gedein Dikit lagi Dan Dikit lagi Oh kayaknya Punya Si Cipi Ini tuh Kodoh kan Kena kan tuh Itu kena Jadi Si Cipi Itu Lubang air strike Itu Udah hampir Mendekati Satu mili Guys Ya Sekarang Udah tembus Di Main jet Jadi Kayaknya Yang punya Cipi Ini tuh Udah Apa Mendekati Satu mili Mendekati Enak Jadi Ini tuh Sebenernya Langsamnya Biar enak Cepet Turun Juga Katanya Kita Sekarang Lubang bypassnya Ya Oh Ininya Masih kecil Sih Lubang bypassnya Pelan-pelan aja Sabar Gak usah Terburu-buru Hehehe Gambil Oh Kita pake Yang Jangan Gede Yang Dulu Kita Pake 0,8 Terus Lanjut Ke Satu Biar Enak Oke Kalau Air Stack Lagi Kalau Bank Bypass Kecil Sih Yang Yang Punyanya CPO Nih Kita Gedein Oh Iya Pelan-pelan Aja Guys Gak usah Terburu-buru Nyantai Aja Oke Bosku Udah Tembus ya Jadi Yang Airstrike Ini Saya Pake Ukuran Satu Mili Dan Udah Tembus Ke Langsung Lubang Menjet Aduh Nggak Kelihatan Kalau Kelihatan Lubang Menjet Udah Tembus Nah Ada Titik Disitu Titik Udah Tembus Pake Satu Mili Ternyata Yang CPO Hampir Mendekati Satu Mili Ukuran Lubang Airstrike Nah Kalau Yang Belakang Tadi Karena Pake Satu Mili Gede Jadi Pake 0,8 Nih Ini Pake Saya Tadi Pake 0,8 Nah Ini Yang Bypass Ini Langsung Remus Ke Pilot J Udah Gini Kita Cuci Bersihin Kalau Ada Serpihan Serpihan Dikit Yang Lepas Ini Kalau Lubang Bypass Yang Punya CPO Lebih Kecil Dari 0,8 Jadi Saya Gak Usah Gede Gede Jadi Bepas Pake 0,8 Aja Kalau Depan Udah Satu Mili Yaudah Kita Coba Disireni Apakah Ada Perbedaan Yang Sidik Kita Cek Kita Cobain Oke Bismillah Gas Bas Bro Oke Bas Si Carbone Udah Kepasang Langsam Juga Enak Jadi Speknya Sekarang Karena Kemarin Udah Di Lubang Gede Gede Jadi Speknya Menjet Pajet Jadi Turun Pilot J Yang Yang Paling Paling Apa Ya Paling Boros Mungkin Ya Bisa Nanti Diturun Lagi Kalau Kurang Ya Bos Kita Langsung Jalan Aduh Bismillah Ya Jalan Jalan Nyobain Nikit Bismillah Bismillah Reni Is Come Bos Setelah Kemarin Sakit-sakitan Nih Dan Saya Nggak Bisa Pulang Ke Bandung Karena PPKN Nih Balik Bandung Langsung Setting Karbu Alah Jawa Sigan Ayo Semoga Enak Ya Ini Karbunya Mau Ganti PWK Belum Ada Modalnya Gak Sini Harus Mengkritiki Ini Ibu Negara Dulu Biar Bisa Dimamodalin Gimana Nemo Negara Mau Nomodalin Nggak Nih Kalau Ini Apa Bawahannya Enak Sih Ya Kayak Biasa Gitu Bukan Selanangin Gede Gede Nih Maksudnya Nggak Diborosin Gitu Ya Mungkin Karena Dirojok Ya Lubangnya Jadi Gede Jadi Ya Udah Semakin Boros Kayak Kasarnya Serius Enak Guys Kita Cobain Agak Kenceng Dikit Lah Ya Keborosan Nggak Apa Ya Nggak Lemot Guys Eh Oh Poh Kaca Nacan Ditutup Guys Kaca Helm Ntar lah Masri Enak Anjay Sekali Betot Gas Nengkat Oh Woy Bukan Kipsnya Pun Sangat Sangat Enak Sekali Masya Allah Ah Beneran Enak Jujur Sumpah Ini enak 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 Maklum Aduh Gimana Kita Maklum Kereh Gitu Nggak Bisa Beli Carbo Yang Wow Gitu Ini Carbo Murah Ya Enak Maksudnya Tuh Oh Oh my god Enak Enak Bisan guys Oh my god Masya Allah So enak guys Ah Beneran Beneran Mah Ah Beneran Kok Ah Ah Gatau Loh Gak bisa ngomong Ini Masih Spiculous Baru Ngerasain Lagi Si Reni Enak Gitu Kayak gini Asya Allah Enak Beneran Beli Bensin Dulu Ya Guys Kita Coba Open Keep Sayangnya Kita Nggak Bisa Ke Jalan Layang Guys Karena Jalan Layang Lagi Di Perbaiki Jadi Si Aspangat Terata Mengenah Guys Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Asli Beneran Beneran Masya Allah Buat teman-teman yang Susah Misalkan Susah Nyari Settingan Mungkin Ini Salah Satu Faktor Mungkin Ini Salah Satu Faktor Mungkin Lubangnya Masih Pada Kecil Terlalu Kecil Mungkin Ya Padahal Baru Rp10.000 Loh Itu Aduh Masya Beneran Oke Enak Ini Wah Loh 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 enak pisan kalau enggak ada sebuah ini kayaknya ya kurang ah beneran ini enak pisan jadi gini ya aneh banget gitu padahal lubang RZ itu cuman dibesarin ukuran satu mili ya kalau nggak salah kemarin lupa ya satu mililah gitu terus lubang bypassnya cuma 0,8 ini beneran enak luar biasa nggak bisa ngomong apa-apa saya cuman bilang enak anjay cuman ah maksudnya trik cuman itu doang itu gedein sedikit gitu Masya Allah menangkap pisan guys aslina wah beneran mungkin buat teman-teman ya yang tadi saya bilang mungkin jika teman-teman yang yang newbie kayak saya gitu newbie yang baru turun ngoprek sendiri nyetek nyetting-nyetting sendiri gitu kan kayaknya ini salah satu faktor juga deh kalau kalian susah namu settingan gitu ini digedein aja lubang-lubangnya untuk dua tak membesarkan lubang airjet ya airjet dulu ya airjet itu dari ukuran satu mili sampai 1,2 atau 1,3 lah ya kalau nggak ada alatnya bayang paling maksimal 1,3 kalau nggak sampai 1,2 1,2 deng nah maksimal 1,2 atau 1,3 nah kalau untuk empat tak dia dari 1,3 sampai 1,5 tipsnya itu kalau untuk lubang bypass karena memang lebih kecil dari airjet saya untuk dua tak sih kemarin nyoba 0,8 wah jos tapi harus setting ulang ya main jet kalau jetnya harus setting ulang terus kalau misalkan terlalu boros ya kecilin lagi terus jarumnya pun misalkan kalau terlalu boros ya pakai yang kecil atau nggak diiritin gitu si klipnya dinaikin jadi lebih boros ya wah beneran speechless bisa ngomongnya nawan guys asli nggak bisa ngomong apa-apa aku cuma bilang bisa bilang enak asli enak pisan haduh mungkin saya gitu dulu lah ya video kali ini tentang rojok-rojok Tentang membesarkan lubang main hall eh main hall lagi hahaha why what is it main hall hahaha oke mungkin dulu harusnya gitu dulu ya video kali ini di tentang mengenai rojok karbu murahan tapi rasanya Yahud enak guys gitu kan mungkin cukup segitu dulu dari Kang Gugung salam satu asfal satu asap dua roda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Sunda yaaahhh